Demo Adipadun, temui kami, tidak ada gaji. Dengan dijaga ketat aparat gabungan Sato, Pepe, dan Polri, katusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional Sidoarjo ini melakukan demo di depan kantor bupati setempat. Mereka meminta dukungan Bupati Saifulila untuk memanggil manajemen PT Satrindo Tama Makmur yang belum memberikan hak-hak para buruh, mulai dari tunjangan hari raya, gaji bulan April lalu, dan pesangon. Tuntutan para buruh tersebut di picu PT Satrindo Tama Makmur yang berada di tambak sawah kecematan Waru telah menutup pabriknya pada 5 Mei 2019 lalu. Akibat dari penutupan pabrik, 250 pekerja belum mendapatkan pesangon dari pihak perusahaan yang seharusnya menjadi hak para buruh. Para buruh mengaku PT Satrindo Tama Makmur telah mengabaikan isi surat yang dikeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja Kebupaten Sidoarjo terkait perjanjian pengupahan terhadap para buruh yang seharusnya diberikan namun tidak diberikan. Karena perusahaan menutup mulai 5 Mei 2019, nyatanya sampai sekarang pesangon sudah diberikan, termasuk upah yang sudah bekerja bulan April dan THR yang seharusnya diberikan dan perusahaan sudah menjanjikan dan juga akan diberikan kalau ada surat atau penegasan dari disenangkan. Dan itu sudah ada dan upah yang dijanjikan akan diberikan juga tidak diberikan. Sehingga kita melakukan aksi ke Bupati Sidoarjo. Selain tak diberikan THR, gaji, dan pesangon, para buruh juga belum diberikan BPJS Tenaga Kerja oleh perusahaan. Para buruh mendukah ada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT Satrindo Tama Makmur. Mujianto Primadi, JTV